Tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotor merupakan sikap yang bijak setiap masyarakat pemilih kendaraan bermotor. Namun dengan banyaknya biaya untuk memenuhi kebutuhan yang dipandang lebih penting, menjadi alasan masyarakat telat dalam membayar pajak kendaraannya. Setelah sukses dengan program Triple Untung di akhir tahun 2019 lalu, Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda Jawa Barat Area Layanan Sukabomi Kota kembali meluncurkan program yang sama di tahun ini. Triple Untung merupakan program Dispenda Jawa Barat dalam rangka membantu masyarakat dan sudah dibuka mulai 2 Maret 2020 hingga 30 April mendatang. Tiga keuntungan dari program Triple Untung ini yakni bebas denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor, bebas biaya bea balik nama untuk pokok, dan denda balik nama kendaraan bermotor kedua, dan seterusnya. Dan ketiga, bebas tarif progresif pokok tunggakan untuk permohonan balik nama kedua, dan seterusnya. Angka KTMDU di wilayah Kota Sukabomi, di mana KTMDU sendiri pada potensi kendaraan untuk wilayah Sukabomi adalah 129.226. Kalau untuk KTMDU sendiri adalah 37.112 kendaraan bermotor, sekitar 28 persen. Nah, kami di sini, Samsat Kota Sukabomi, pada bulan ini ada kegiatan triple untung dari Bapak Pentai Provinsi Jawa Barat. Sangat membantu sih, Pak. Membantu? Iya. Kalau itu kan kalau jauh dilakukan aja sih, Pak. Harus sering dilakukan. Iya. Nah itu, bayar pajak apa? Taat terus pajak. Taat terus. Artinya programnya sangat membantu ya? Bantu sanak. Saya sih bagus, bisa membantu. Ini yang dibayar atau pajak apa? Kendaraan roda dua. Berapa bulan? Dua bulan, harusnya Januari awal. Semoga lebih baik. Tapi, ya saya harap sih, bayar pajak tepat waktu aja lah. Berdasarkan data dispenda, kurang lebih 28 persen potensi pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Sukabomi menunggak pajak. Dengan hadirnya program triple untung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam membantu meningkatkan pembangunan di wilayah Kota Sukabomi. Dari Kota Sukabomi, Isman Salfa melaporkan.